Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tanggerang. Kita berbicara kembali tentang lambung ya. Banyak orang masih bingung nih masalah sehat lambung, sehat jiwa, bagaimana sih hubungannya? Nah tentunya kalau kita mau berbincang tentang kondisi ini sangat dalam, tidak mudah ya teman-teman ya. Saya berusaha sekali nih di dalam berbagai kesempatan bikin video terkait dengan kondisi gejala gangguan lambung yang terpengaruh oleh gejala-gejala psikologis atau kejiwaan. Itu saya upayakan sekali ya buat teman-teman tuh agar lebih memahami. Karena memang tidak mudah ya memahami hal seperti ini. Banyak mungkin di antara kita yang masih kebingungan bagaimana membedakan satu sama lainnya, tapi bagaimanapun kita berharap orang itu secara umum bisa memperbaiki kondisinya dengan segera. Jadi nomor satu tetap kalau Anda punya masalah gejala lambung, obati dulu gejala lambungnya. Ya jangan buru-buru langsung bilang ini masalah terkait dengan psikosomatik ya. Tetapi biasanya kita tahu bahwa gejala-gejala lambung itu sebenarnya kalau kita mau perbaiki, dia akan segera membaik. Jadi dia tidak terlalu akan lama ya. Biasanya dia akan membaik kecuali yang berat. Contohnya misalnya GERD atau masalah IBD, irritable bowel disease. Atau misalnya terkait dengan gangguan gastritis yang kronis. Misalnya terjadinya ulkus di berbagai tempat di dalam lambungnya. Lain daripada itu sebenarnya kondisi gangguan lambung tidak terlalu sulit ya. Kebanyakan 60% adalah dispepsia fungsional. Yang mana obat-obat mah biasa bisa membantu membuat kita jadi jauh lebih baik lagi. Nah, masalah yang paling seringkali kita temukan adalah ternyata setelah diobati dengan kondisi lambung ini tidak terlalu signifikan adanya perubahan. Maka orang itu akan berpikir apakah masalah lambung ini terkait dengan gejala fisik yang memang ada misalnya adanya GERD, gastritis, IBD gitu ya. Atau faktor yang terkait dengan psikosomatik. Dimana gejala-gejala gangguan lambungnya sebenarnya dipicu oleh situasi gejala cemas yang signifikan. Nah, ini tentunya perlu pendalaman lebih dalam lagi ya kalau misalnya mau kita pelajari dalam konteks pemahaman psikosomatik. Karena tidak mudah. Mengapa ya tidak mudahnya? Orang yang mengalami gejala lambung kronis, misalnya orang GERD, gastritis kronis, kemudian juga IBD, pastinya lama-lama kalau keadaan lambungnya nggak nyaman, salaf pusatnya juga mengalami ketidaknyamanan. Jadi gejala kecemasan bisa saja timbul sebagai respon dari kondisi gejala gangguan lambung yang berkepanjangan. Namun, ada juga yang sebenarnya dia itu memang mengalami psikosomatik. Dan biasanya tuh gejalanya bukan hanya lambung. Tetapi misalnya ada geliongannya, perasaan seperti mau pingsan, perasaan dada sesak ya, seperti kayak ada penuh dan rasa kecekek sepertinya, atau berdebar-debar. Kemudian juga ada tingling sensation, misalnya seperti kayak orang bingung gitu, tangannya tuh merasa nggak enak sekali gitu ya, kayak orang kesemutan, kadang-kadang yang ada perasaan takut mati. Nah, kalau yang seperti ini memang lebih dominan psikosomatik. Karena gejala-gejala tadi datangnya itu bisa jadi karena faktor kecemasan yang dominan. Dan ini yang mungkin bisa kita lihat sebagai salah satu yang bisa ngeganggu proses kesembuhan itu sendiri. Kalau hanya bergantung dengan obat-obatan yang terkait dengan gangguan lambungnya. Sedangkan obat psikosomatiknya nggak dapet. Yaudah, bingung deh ya si pasiennya bagaimana nih caranya mengelola ini supaya jadi lebih baik. Nah, teman-teman tentunya di dalam berbagai kali kesempatan kita berbicara, fokus dalam proses penyembuhan psikosomatik adalah upaya kita menenangkan secara pusat kita jadi jauh lebih baik, jauh lebih stabil. Kemampuan otak kita untuk mengelola rasa itu, perasaan, pikiran ya, itu juga jadi jauh lebih fokus atau lebih utama dibandingkan pengobatan untuk gejala lambungnya. Anggaplah gejala lambungnya sudah membaik, maka sebenarnya fokus utama kita yang selanjutnya menjaga kestabilan di syarab pusat otak kita. Yang mana itu yang lebih sulit lagi ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya bisa sekaligus langsung dong? Yang sebenarnya sih selalu upayakan dulu bahwa tidak ada masalah terkait dengan gejala lambungnya, Anda bisa periksakan ke dokter umum penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam konsultan gastro. Kalau aman di sana, tidak ada masalah, ya sudah. Tapi kalau ada gejala-gejala kecemasan, seperti yang tadi saya sebutkan, rasa sesak, rasa tidak enak di badan dan segala macam yang tadi terkait dengan fungsional ya, jadi kayak mau pingsanlah, berdebar-debar, pindah-pindah gejalanya, sesak nafas, keluar keringat dingin, segala macam, yang tidak jelas dari mana sumbernya, kadang-kadang dia muncul, maka bisa saja Anda mengalami gejala yang disebut serangan panik. Dan itu adalah perlu diobati segera ke dokter jiwa atau ke psikiater. Bukan ke psikolog dong. Sebaiknya kalau ada gejala fisik, Anda datang ke psikiater dulu atau dokter jiwa ya nama, istilah lainnya, supaya dia dapat stabil dulu. Dan tentunya mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Keliatannya mudah ya, teman-teman diomongin, tapi tidak mudah diucapkan. Semoga kita tetap mau berlatih dan menjaga diri kita jauh lebih baik lagi. Otak yang stabil menyebabkan lambung yang baik juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.